Intro Pelaksana tugas atau PLT Dinas PU Kota Medan, Hairul Syahnan memenuhi janjinya kepada masyarakat dengan mendatangi jembatan TT2 Sicanang kecamatan Medan Belawan, Sumatera Utara. Kedatangannya bersama PPTK dan rombongan bertujuan untuk melihat atau merawat jembatan alternatif tersebut agar tidak rusak. Selain itu, juga untuk menjelaskan tentang pembangunan jembatan TT2 Sicanang yang akan dikerjakan pada tahun 2020. Hairul Syahnan mengatakan kepada Ketua Formasi Togu Urbanus Silain bahwa hari ini survei ke lapangan. Kemarin, masyarakat yang berdemo sudah disepakati untuk turun langsung ke jembatan TT2 Sicanang. Maka, hari ini turun membuat pemancang besi agar jembatan alternatif tidak ambles karena arus sungai. Jadi, langkah awal yang bisa dilakukan hanya perawatan. Semua berkas untuk pelaksanaan pembangunan sudah lengkap tahun 2020 akan segera dibangun. Mendengar penjelasan tersebut, Ketua Formasi Togu Urbanus Silain mengapresiasi sikap dinas PU yang sudah turun ke lapangan. Artinya, telah menempati janjinya sesuai dengan pertemuan sewaktu mereka mengantarkan koin peduli jembatan TT2 Sicanang ke Pemkomeda. Togu Urbanus Silain juga berharap pembangunan dapat berjalan dengan baik agar bisa dinikmati masyarakat untuk melewati jembatan TT2 Sicanang. Akan dihitung secara bersama-sama, disaksikan oleh masyarakat, kepolisian dan media. Kemudian akan kita antarkan ke pemerintah Kota Medan, lalu kita menesak percepatan pembangunan TT2 Sicanang. Ini merupakan aksi yang sejuk dan damai sebagai kita berharap ini aksi yang terakhir. Kita ingin jembatan segera dibangun. Kita sumbangsi dalam bentuk koin, bahwasannya masyarakat peduli dan pemerintah juga harus peduli untuk membangun jembatan TT2 Sicanang. Sudah berapa lama jembatan negara dibangun? Sudah diawali dengan tahun 2017 sampai dengan sekarang belum juga selesai. Dengan siapa? Dengan Togu Urbanus Silain. Dari Belawan Sumatera Utara, Pak Tersawatan Sitorus Triplata TV, Salam Triplata. Dari Belawan Sumatera Utara, Pak Tersawatan Sitorus Triplata.